Selamat datang di channel Marlin Suh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share. 7 sumber vitamin K yang mudah didapat Mengacu angka kecukupan giji oleh Kementerian Kesehatan RI Kebutuhan vitamin K untuk laki-laki dewasa berkisar antara 55-65 MCG per hari. Sementara itu, perempuan dewasa membutuhkan 55 MCG vitamin K per hari. Sumber terbaik vitamin K berasal dari makanan sehari-hari. Kamu dapat menemukan jenis vitamin K1 yang tinggi dalam sayuran berdaun hijau. Sedangkan vitamin K2 umumnya Terkandung dalam sumber makanan hewani dan makanan fermentasi. Berikut ini, 7 sumber vitamin K dari makanan. Dengan kandungan vitamin K yang paling tinggi dan mudah didapat. 1. Kale Daun kale termasuk sumber makanan yang paling kaya zat gizi khususnya vitamin K. 100 gram kale yang sudah dimasak. Mengandung vitamin K sebanyak 817 MCG. Atau setara dengan 681 persen kebutuhan harian orang dewasa. Sayuran yang sering diolah menjadi salad ini Juga bisa memenuhi kebutuhan vitamin A, C, dan B6 kamu sehari-hari. Uniknya lagi, kale mengandung sedikit lemak dalam bentuk asam lemak omega 3. Yang identik dikandung pada telur dan ikan berlemak. 2. Sawi hijau 100 gram sawi hijau matang Mengandung 593 MCG vitamin K Yang setara dengan 494 persen kebutuhan harian orang dewasa. Selain kaya akan vitamin K Sayuran ini juga merupakan sumber dari vitamin A, vitamin C, zat besi, kalium, dan tembaga. Jika kamu mencari makanan yang kaya antioksidan Sawi hijau mungkin akan berada di deretan teratas. Berbagai vitamin dan mineral pada sayuran ini memiliki sifat antioksidan yang kuat Yang mampu melindungi sel tubuh dari efek radikal bebas Tidak kalah unggul dari kale, daun bayam mengandung zat gizi yang beragam. Kamu bisa mendapatkan asupan protein, serat, vitamin A, C, asam folat, kalsium, dan zat besi. Hanya dengan menyertakan sayuran ini ke dalam menu sehari-hari Bayam juga merupakan makanan yang banyak mengandung vitamin K Khususnya dalam bentuk vitamin K1 Rata-rata 100 gram bayam mentah Mengandung vitamin K sebanyak 483 mcg Yang setara dengan 402% kebutuhan harian 4. Brokoli Satu lagi sayuran hijau yang kandungan gizinya paling beragam yakni brokoli Sayuran berbonggol ini merupakan sumber serat, protein, vitamin, serta mineral Vitamin yang paling banyak terkandung dalam brokoli Yakni vitamin A, C, B6, dan tentunya K Kamu bahkan tidak perlu makan banyak brokoli Untuk mencukupi kebutuhan vitamin K harian Cukup dengan makan 4 bonggol brokoli matang Kamu sudah bisa mendapatkan asupan vitamin K Sebesar 141 mcg yang setara dengan 118% kebutuhan harian 5. Hati sapi Selain beragam sayuran hijau, sumber vitamin K juga bisa berasal dari produk hewani Salah satunya adalah hati sapi Yang dalam 100 gramnya terdapat vitamin K sebanyak 106 mcg Jumlah ini dapat memenuhi sekitar 88% kebutuhan harian kamu Kamu juga akan memperoleh sejumlah manfaat hati sapi bagi kesehatan Manfaat jeruan ini diantaranya menurunkan resiko anemia Menjaga kesehatan mata serta berpotensi menjaga kanker dan penyakit Alzheimer 6. Daging ayam Daging ayam juga kaya akan beragam vitamin yang tubuh butuhkan Makanan ini bahkan juga mengandung vitamin K dalam jumlah yang cukup banyak Yakni 60 mcg atau setara dengan 92% kebutuhan menurut angka kecukupan gizi Tidak hanya itu, daging ayam juga merupakan sumber yang baik dari lemak Protein, vitamin B kompleks, selenium, dan fosfor Jadi pastikan daging ayam ada dalam menu mingguan kamu Untuk membantu kamu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral 7. Nato Nato merupakan makanan tradisional Jepang Yang terbuat dari kacang kedelai yang telah difermentasi Proses fermentasi memperkaya kandungan vitamin K pada natto Menjadi 1.103 mcg per 100 gram atau setara dengan 920% kebutuhan harian Selain vitamin K, natto juga kaya protein, zat besi, tembaga, kalsium, dan bakteri baik alias probiotik Menurut studi dalam jurnal sel Probiotik dapat membantu mengurangi keluhan kembung, sembelit, dan diare Akibat gangguan pencernaan Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh